Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel Kita akan memasuki segmen di kelas dunia burung Kita akan belajar dunia burung secara ilmiah Biar menambah wawasan saja Bisa dijadikan pegangan buat teman-teman semuanya Ini seputar dunia burung yang ada di Indonesia Biar menambah wawasan saja ya Kita di sini akan bahas burung-burung yang ada di Indonesia Nah, pada kesempatan kita kali ini Kita akan memenuhi request dari salah satu teman Yang merequest untuk membahas burung merbah Nah, burung merbah itu apa sih? Jadi teman-teman mungkin sudah tahu burung terucukan Burung terucuk Nah, burung terucuk itu adalah salah satu dari beberapa spesies burung merbah Jadi perlu teman-teman ketahui Kalau terucukan itu, nama resminya adalah merbah cerucuk Jadi gitu ya teman-teman ya Ini kita bahas nih burung merbah Dalam klasifikasi ilmiahnya Burung merbah itu masih berkerabat dengan burung cucak-cucakan Entah itu cucak rawa, cucak delima, cucak kerinci Jadi masih berkerabat Di family Pignonotidae dan genus Pignonotus Masih sama ya genusnya Tapi nggak tahu kenapa namanya satunya merbah, satunya cucak gitu Tapi yang jelas ini masih satu kerabat Kayak kutilang Nama resminya itu adalah cucak kutilang Tapi karena orang-orang Indonesia itu maunya simpel aja Cucaknya dihilangin jadi kutilang aja Jadi kalau menyebut cucak kutilang aneh gitu Tapi sebenarnya nama resminya adalah cucak kutilang gitu Ya kayak cerucuk nih Namanya merbah cerucuk Jadi kalau kutilang itu cucak Kalau si terucukan itu merbah Ada merbah cerucuk Tapi ya balik lagi ke orang Indonesia lebih simpel Tertama orang Jawa Ngomongnya ya terucukan aja atau terucuk Atau kalau di tempat saya di Blitar sana di Jawa Timur Nyebutnya trocok Jadi memang nama lokal selapa ini Yang kita tahu udah nama pasar ya Tapi nggak ada salahnya disini kita belajar Nama-nama buruk secara ilmiah gitu ya Jadi kita bahas burung merbah ini Macam-macam burung merbah yang ada di Indonesia Burung merbah ini ya Seperti saya sebutkan tadi Berasal dari family Pycnonotidae dan genus Pycnonotus Jadi ada beberapa spesies Yang akan kita bahas Nanti kita beras satu persatu ya Yang pertama ada merbah gunung Merbah gunung itu nama ilmiahnya Pycnonotus flavescent Nama Inggrisnya flavescent bulbul Bulbul itu burung cucak-cucak Itu kalau di Inggris sana nyebutnya burung bulbul Ini merbah gunung ini Persebaran habitatnya ada di pulau Kalimantan bagian utara Burung ini pertama kali dideskrisikan oleh seorang zoologis asal Inggris bernama Edward Blitz pada tahun 1845 Yang nomor dua ada merbah mata merah Nama ilmiahnya Pycnonotus bruneus Kalau dalam bahasa Inggris namanya red eye bulbul Kenapa red eye Karena emang matanya merah ya Ini persebaran habitatnya ada di Jawa, Sumatra, Kalimantan Ini namanya merbah mata merah Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang zoologis asal Inggris bernama Edward Blitz pada tahun 1845 Yang ketiga ada merbah kacamata Nama ilmiahnya Pycnonotus erythropthalmos Kalau dalam bahasa Inggris namanya spektakel bulbul Untuk persebaran habitatnya burung ini ada di Jawa, Sumatra, Kalimantan Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang zoologis asal Inggris bernama Alan Octavian Hume Pada tahun 1878 Selanjutnya ada burung merbah corok-corok Merbah corok-corok ini nama ilmiahnya Pycnonotus simplex Nama Inggrisnya Creme Vented Bulbul Nggak tahu kenapa namanya corok-corok Untuk persebaran habitatnya sama di Jawa, Kalimantan, dan Sumatra Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang naturalis asal Perancis bernama Ren Vivian Larson pada tahun 1839 Selanjutnya ada merbah belukar Merbah belukar itu nama ilmiahnya Pycnonotus plumosus Nama Inggrisnya Olive Wing Bulbul Persebaran habitatnya ada di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan bagian utara Ini dideskripsikan juga oleh Edward Blitz, salah satu zoologis dari Inggris pada tahun 1845 Selanjutnya ada merbah ceruk cuk Atau yang lebih simpel dipanggil terucukan Ini adalah salah satu spesies burung merbah yang paling dikenal Di antara teman-teman penggemar burung yang umum, yang jamak Jadi memang burung ini masih banyak di sekitar kita Di halaman rumah kita masih lumayan banyak Meskipun sekarang populasinya sudah semakin menyusut Karena perburuan liar juga ya Di beberapa tempat bahkan sudah mulai punak Tapi di beberapa tempat masih banyak juga Di tempat saya juga sudah mulai menyusut Tidak seperti beberapa tahun yang lalu Ini burung merbah ceruk cuk Nama ilmiahnya Pycnonotus gullifier Dan nama Inggrisnya Yellow Vinted Bulbul Jadi Yellow Vinted itu fan nya Di pantatnya itu memang warnanya kuning ya Untuk persebaran habitatnya burung merbah ceruk cuk ini Ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan NTB Termasuk juga di Bali juga ada Ini burung trucukan atau merbah ceruk cuk ini Ini persebarannya lumayan luas ya Untuk di Jawa masih banyak Jadi memang burung ini masih lebih banyak dibandingkan burung-burung yang lain Yang masih ada di sekitar kita Inilah burung merbah ceruk cuk Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh seorang naturalis asal Austria Bernama Giovanni Antoniosopoli pada tahun 1786 Jadi memang sudah dari zaman 1700an burung ini sudah dideskripsikan ya Nah itu tadi sudah kita bahas ya teman-teman satu persatu burung-burung merbah yang bisa kita temukan di negara kita ini di Indonesia Semoga aja informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Ada sekitar 6 spesies burung merbah yang bisa kita temukan di negara kita ini Semoga burung ini bisa tetap lestari dan bisa kita nikmati di alam liharnya Jadi semoga ini bisa tetap ini ya bisa berkelanjutan ya Dan dengan begini dengan kita bahas seperti ini teman-teman jadi tahu Dengan tahu jadi aware untuk terus berkontribusi terhadap pelestarian burung-burung di Indonesia Biar burung-burung seperti burung merbah ini yang ada di Indonesia ini bisa tetap lestari juga Itu aja sih harapannya Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini Tinggal subscribe, like, dan share Biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan ungkasi lainnya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dengan topiknya pembahasan yang berbeda tentunya Selamat pagi dan Sia Sia